Guru mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi kesejahteraan mereka masih jauh dari kata bagus atau layar. Ya mungkin ini harus lebih diperhatikan oleh Kemen Dikput, mungkin juga pemerintah gitu ya. Bagaimana bisa seseorang yang sudah mengabdikan dirinya selama 15 tahun, tapi pemberian dari pemerintah itu sendiri hanya seperti itu. Ini harus dikaji ulang. Di satu sisi, anggaran untuk pendidikan itu 20% dari APBN ya. Jadi harusnya bisa dirasakan secara merata untuk guru, tak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Masih terkait dengan dunia pendidikan pemisah, masa orientasi sekolah di sebuah SMA di Cianjur, Jawa Barat berakhir tragis. Puluhan balon gas yang diterbangkan dalam acara pengenalan sekolah justru memakan korban. Iya, delapan orang terluka bakar hingga kulitnya melepuh akibat ledakan ini. Mereka pun harus dirawat di rumah sakit. Kedelapan warga korban ledakan balon gas ini terus dirawat intensif di puskesmas Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kulit mereka melepuh dan menderita luka bakar serius. Tak jarang, wajah korban pun ikut terkena ledakan. Menurut korban, warga sedang berkumpul untuk melihat puluhan balon gas yang diterbangkan oleh sebuah sekolah SMA. Saat mendekati pemukiman, balon perlahan turun ke perumahan warga. Puluhan balon tersebut kemudian menjadi rebutan warga. Tak lama, balon tersebut meledak dan melukai warga. Itu jenis balonnya kayak gimana? Kayak balon yang di warung-warung, kecil-kecil gitu biasa. Itu posisi tuh posisi warga lagi rame memang? Iya, rame, lagi berkumpul gitu. Jadi langsung meledak dan awalnya semua? Iya, karena muka, ada yang gak gitu. Keluar, sempat keluar api gak itu? Kata orang yang jauh macam, api sama asap ke sini. Sementara api yang sekolah tak menyangka, balon gas yang diterbangkan tersebut justru memakan korban. Itu mutlak, bukan yang kami rencanakan. Itu yang pertama, yang harus dikvalifikasi bahwa, yang kedua, bahwa kita sudah melakukan mediasi melalui Kapolsek dan juga lembaga yang ada di sini untuk supaya permasalahan ini selesai dan akan... Pihak sekolah berjanjikan menangguk seluruh biaya pengobatan para korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, RTV